Halo welcome dan apa kabar kalian semua jadi kali ini kita mau ngebahas tentang event solboknya si Toshiro dan juga solboknya si wetichigo ya jadi di server sini itu sekarang ada banner solboknya si wetichigo dan juga solboknya si Toshiro jadi kemungkinan besar nanti di eternal sol ini juga akan keluar ya ini juga akan keluar yaitu solboknya si wetichigo bebarengan dengan solboknya si Toshiro jadi buat kalian yang pingin ambil janpakutunya si wetichigo itu bisa nge-skip si Toshiro ya itu bisa nge-skip si Toshiro jadi nanti kalau kalian ambil janpakutunya si wetichigo kalian juga bisa langsung mendapatkan si Toshiro ya kan kebanyakan kan dari kalian kan wetichigo tempatnya kan udah bintang 4 Nah kalau kalian belum punya si Toshiro itu kalian bisa skip dan juga nanti kalian bisa gacha di solbok kemudian fragmentnya kalian tukarkan dengan si Toshiro dan janpakutunya kalian bisa pasangkan di wetichigo ya Oke dan disini kita mau mencoba untuk nge-gacha solboknya si Toshiro dan juga solboknya si wetichigo ya seperti biasa ya Jadi kalau kita mau dapetin satu janpakutu so kita itu membutuhkan soljet 21600 atau kita gacha 15 kali nanti juga kita dapet ribet sebesar 6000 ya 6000 soljet Oke langsung saja kita gacha yang pertama Oke seperti biasa ya gacha yang pertama itu itu pasti dapet 10 wipen dan juga 4 urshot Oke selanjutnya gacha yang kedua Oke dapet suhe biasa ya dapet dua ya kemudian gacha yang ketiga oke seperti biasa Nah sebenarnya tuh kalau kita sabar kalau kita gacha di solbok itu lebih menguntungkannya karena kita bisa mendapatkan gift box yang ungu ini wah Sedangkan gift box yang ungu ini mahal loh Oke kita coba gacha lagi selanjutnya Apakah kita dapet gift box yang ungu Oke nggak dapet ya Oke kita lanjut dapet shikon berapa kali kita barusan 50 kali ya kita kurang 10 kali lagi Oke kita gas dapet shiami oke oke tuh kan kita dapet box ini lumayan ya selanjutnya ke yang ke-7 oke nggak hoki ya 70 kali kalau kalian hoki kalian dapet box yang 0,1 persen ini wah hoki bener ya kalau ada yang orang gacha di solbok dapet box yang ini yang 0,1 persen kemudian langsung bintang tiga itu lebih hoki lagi ya Oke kita lanjut ke yang 80 kali selanjutnya dapet shimashiro masih belum dapet lanjut ya kita gas oke wih dapet belum choice lumayan ya ini dapet lencana loh bisa pilihan loh ntar kita coba buka kita udah 100 kali ya lanjut yuk dapet bagus oke masih biasa ya selanjutnya kita gacha yang ke-12 kali oke lumayan nah kita ambil ribet dulu kita ambil ribet dulu ya kita kurang berapa kali lagi dua kali lagi ya kurang dua kali lagi jadi kita butuh sekitar 2300 ya oke cukup kita ke event nah ini kita lanjut kita udah sampai 120 kali nah kurang tiga kali lagi gas tiga kali lagi yuk dapet box please oke masih diperli yang biasa dapet si soy phone oke last ini ya last ini yang ke-15 kali oke kita ternyata nggak hoki ya kita ternyata nggak hoki nggak bisa mendapatkan boxnya oke kita klem kita klem lagi kita klem oke cukup ya cukup kita satu free oke lumayan kita buka di tas oh kita ribet dulu oke udah kita buka di tas ya oke jadi ini dia ya kita tadi gacha solbok nah jadi keuntungannya kalau kita gacha di solbok itu walaupun lama itu lebih untung ya yang pertama kita dapet box ini ya kita pasti dapet box ini nah ini tergantung hoki kalian ya ini dapet 32 32 nah 32 box ungu ini wah ini banyak ya kalian bisa lihat 32 box ini banyak kemudian kalau kalian hoki kalian bisa dapetin yang ini emblem chest rencana kalian bisa pilih buat siapa tuh kalian bisa pilih ya rencananya lumayan kalau bisa hoki dapet ini kemudian kalian juga bisa kesempatan mendapatkan kotak omnishat ya oke kita lihat dapet berapa omnishat dapet 6 lumayan lumayan ya dapet 6 lumayan kemudian yang pastinya kita bisa mendapatkan janpakuto ya bisa milih punyanya si white ichigo atau kalian pingin awaken punyanya si toshiro itu terserah kalian nah sempamanya kalian udah bintang 4 sempamanya si white ichigo kalian udah bintang 4 ya kalian bisa langsung maxin ke toshiro tapi syaratnya kalian nge skip bandernya si toshiro ya kalian skip bandernya si toshiro jadi nanti kalau kalian pingin ambil janpakutunya si white ichigo kalian skip bandernya si toshiro kemudian kalau udah gacha sedih solbok kalian pilih si toshiro kemudian tinggal tambahin 10 fragment lagi kalian udah jadi bintang 3 ya kalian udah jadi bintang 3 tapi kalau kalian gak mau ambil janpakutunya milik si white ichigo kalian gacha di banner biasa aja ya kalian gacha di banner biasa aja karena kalau kita gacha di banner ini cuma untuk mendapatkan hero kita itu gak bisa pakai token bisanya itu cuma pakai soul gate jadi buat kalian tinggal pilih aja mau nge skip banner si toshiro untuk mendapatkan janpakutunya si white ichigo atau gak mau ambil janpakutunya si white ichigo ya jadi kalau kalian gak mau ambil janpakutunya milik si white ichigo kalian gacha si toshiro itu di banner biasa aja di banner biasa jangan di solbok karena kalau kita gacha hero doang di solbok itu hitungannya itu mahal ya karena kalau kita gacha di solbok kita itu gak bisa pakai token sumonya oke jadi itu dia ya solboknya si toshiro dan juga solboknya si white ichigo oke mungkin sekian videonya terima kasih dan bye bye ime tak oke ini apa Terima kasih telah menonton!